Jika mbak dulu ke gereja mungkin pakai baju panjang sampai di kaki, tapi belahannya itu sampai dipinggang kan begitu. Atau mohon maaf, agak pakai, apa namanya, yang agak open-open sedikit, atau malah ada yang pakai rok mini. Shalom surataku, salam damai sejahtera di dalam Kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologi etika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi seorang mualaf, oh dua orang mualaf sih sebenarnya. Yang satu ini adalah seorang yang ngaku mantan pendeta lulusan sekolah Alkitab Merauke, tapi sudah pernah saya tanggapi. Yang satunya adalah ibu-ibu, mualaf juga, ngakunya mantan penatua gereja karismatik. Nah, apakah yang menyebabkan ibu ini mualaf? Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Apa perbedaan yang mbak rasakan ketika memeluk Islam? Sebab kalau dalam Islam kan kita ketahui sendiri bahwa Islam itu enggak ada jurus selamat. Kalau cari selamat harus beramal sendiri. Kalau cari kebaikan harus amal sendiri. Enggak ada yang menanggung dosa kita, enggak ada yang menanggung surga bagi kita. Jadi untuk surga, untuk kebaikan, kita nyarinya sendiri mbak. Jadi bagaimana ketika mbak itu memeluk agama Islam, lantas membandingkan dengan keyakinannya mbak sendiri begitu? Baik pemirsa, Masya Allah. Setelah saya masuk Islam, saya bisa membedakan antara agama saya sebelumnya dengan agama saya yang sekarang. Sangat berbeda saudara, karena apa? Di dalam Islam itu, kita melakukan dosa, kita yang menanggung sendiri. Tanpa harus mengorbankan orang lain dalam kesalahan kita. Itu adalah salah satu yang saya pelajari dalam agama Islam. Dan Alhamdulillah saudara, setelah saya satu tahun masuk Islam, mulai dari saya belajar mengaji ikro, sampai saya belajar mengaji sampai Al-Quran, saya juga mulai mempelajari bagaimana Islam itu, dan saya mulai mengikuti kajian demi kajian, majelis demi majelis, demi mempelajari apa itu Islam dan apa artinya Islam. Apa kelebihannya Islam dalam kehidupan saudara saya yang sebelumnya telah memutuskan, memeluk agama Islam. Dengan itu saya ingin tahu sekali, apa sebenarnya yang tersimpan dalam Islam, yang harus saya pegang saudara, bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang benar. Islam itu adalah jalan yang benar untuk saya. Karena apa? Setelah saya masuk Islam saudara, sangat berbeda jauh saya rasakan sebelum saya memeluk agama Islam. Ya, jadi dari segi pakaian saja kan, mungkin mbak bisa membedakan kan, ketika dulu kita tuh ke gereja kayak gimana, ketika dulu kita tuh, ketika mbak dulu ke gereja mungkin pakai baju panjang sampai di kaki, tapi belahannya tuh sampai dipinggang kan begitu, atau mohon maaf, yang agak open-open sedikit, atau malah ada yang pakai rock mini, seperti itu. Nah, ketika membedakan itu dalam Islam, maka segi sakral, sakramental itu ditemukan ketika kita mulai beribadah Islam. Begitu mungkin mbak ya. Sebenarnya video dari Pak Ustadz Filipus ini panjang sekali ya, saya hanya mengambil sedikit saja. Dan karena satu jam lebih ya, saya hanya mengambil beberapa menit aja cuplikan, dan ini intinya sih sebenarnya dari apa yang mereka sampaikan. Nah, alasan ibu ini mualaf tadi itu, yang pertama adalah, sebenarnya alasan utamanya adalah karena adiknya, yang sudah menjadi pendeta, mualaf gitu ya, yang pendeta aja bisa mualaf, kenapa saya enggak gitu. Nah, akhirnya, dia tertarik untuk mualaf, dan setelah mualaf, mulai membanding-bandingkan agamanya yang dulu, dengan agamanya yang sekarang. Nah, setelah ada di agamanya sekarang, dia mulai berpikir, kalau di dulu itu ada juru selamatnya, berbuat dosa, ada yang mengampuni gitu ya. Nah, sekarang enggak, kalau berbuat dosa ya ditanggung sendiri, jadi masa orang berbuat dosa, orang lain yang menanggung? Ya enggak, menurut mereka. Ya iyalah, masa ada orang mencuri ayam, saya yang harus masuk hukuman kan? Enggak mungkin seperti itu. Bercanda. Mungkin, maksudnya adalah, dulu di Kristen, itu kalau kita berbuat dosa, Yesus yang menanggung semua dosa-dosanya, di kayu salib. Kalau saya sih, milih percaya kepada Yesus, dan semua dosa-dosa kita itu diampuni, dan kita diselamatkan. Kenapa? Karena, manusia, siapapun di dunia ini, tidak akan mungkin bisa, melunasi hutang-hutangnya, apa, hutang dosanya itu, dengan usahanya, masing-masing usahanya sendiri. Enggak akan mungkin. Oleh karena itu, perlu, ada satu pribadi, yang menjadi kurban, atas dosa-dosa kita, yaitu, Yesus Kristus. Di dalam Roma 6, ayat 23, mengatakan, bahwa, upah dosa adalah, maut. Jadi, bareng siapa, yang berbuat dosa, maka dia akan mendapatkan, hukuman kekal, selama-lamanya, di neraka. Jadi, akan mengalami, kematian kekal, yaitu, hukuman di neraka. Itulah, yang dikatakan, maut. Tapi, Allah begitu, mengasihi manusia, sehingga, ia mengutus, putranya yang tunggal, yaitu, firmannya, yang dinamakan, Yesus Kristus, untuk, menjadi, kurban, tebusan, bagi, banyak orang. Seperti yang ditulis, di dalam Markus 10, ayat 45. Jadi, itulah kenapa, kita, orang Kristen, semua dosa-dosanya, sudah diampuni. Jadi, pengampunan, yang dilakukan, oleh Yesus Kristus, itu, sekali, untuk selama-lamanya. Berbeda dengan, korban yang dilakukan, setiap tahun. Jadi, setiap tahun, melakukan korban, binatang, supaya diampuni dosa-dosanya. Tidak. Tapi, pengampunan yang dilakukan, atau pengorbanan yang dilakukan, oleh Yesus, itu adalah sekali, untuk selama-lamanya, atau seumur hidup. Semua dosa kita, dulu, sekarang, dan yang akan datang, sudah, ditanggungnya, di kayu salib. Nah, mungkin ada yang ngomong, enak dong, kalau gitu, orang Kristen bisa berbuat dosa, seenaknya, bisa mencuri, membunuh, memperkosa orang, karena dosanya sudah diampuni. Bukan seperti itu. Jadi, begini ya, di dalam Filipi 2, ayat 12, mengatakan, kerjakan keselamatanmu, dengan takut dan kentar. Bukan berarti, orang yang sudah diampuni, ditebus dosanya, oleh Yesus Kristus, itu bisa bebas, berbuat dosa. Tidak seperti itu. Tetapi, orang yang sudah percaya kepada Yesus, diampuni dosa-dosanya, maka, dia, harus mengerjakan, keselamatannya, dengan takut dan kentar. Itu bukan berarti, harus, mencari keselamatan lagi, mengerjakan, supaya dia diselamatkan. Tidak. Maksudnya, Filipi 2, ayat 12 adalah, kalau sudah diselamatkan, jagalah itu, dalam tingkah lakumu, perbuatanmu, sehari-hari. Jangan sampai, kita, menyalipkan Yesus, kedua kali, atau dalam istilahnya apa ya? Yaitu, jangan sampai, menyianyiakan, pengorbanan Yesus, dikayu salib. Jadi, harus terus, mengerjakan itu, dalam kehidupan kita, sehari-hari, harus, diusahakan, untuk hidup kudus. Itu, maksudnya. Nah, mungkin juga ada yang bertanya, nah, apakah orang yang sudah diampuni dosanya, sudah ditebus dosanya, oleh Yesus, itu tidak bisa jatuh dalam dosa? Masih, sangat mungkin, bisa, jatuh, dalam dosa. Karena kita masih hidup di dalam, daging. Dan, daging kita, tubuh kita itu, berdosa. Maka, naturnya, atau, apa ya, kebiasaannya, adalah, melakukan dosa. Tapi, orang yang sudah percaya Yesus, bedanya adalah, merespon, ketika dia jatuh dalam dosa. Dia tidak akan mengulanginya lagi, kemudian, dia ingat, bahwa, dia sudah diampuni dosanya, maka harus, meminta pengampunan dosa, akan dosa-dosanya, dan berjanji, untuk tidak melakukannya lagi. Itu, bedanya, seperti itu. Nah, kemudian, tadi yang kedua, kalau di agama yang dulu itu, ke gereja itu, harus, apa ya, pakai high heels, kemudian, pakai rok panjang, tapi, belahannya sampai pinggang. Itu sama saja, tidak pakai rok, kalau belahannya sampai pinggang. Aneh. Kemudian, apa ya, yang open-open, gitu ya. Ya, tidak seperti itu lah ya. Ya, mungkin, ada beberapa orang, yang pakai baju, agak ketat juga, agak terlalu pendek, kemudian, kalau yang belahan sampai pinggang, ya, tidak mungkin lah, itu ada-ada saja. Nah, ya, gini loh ya, prinsipnya, ketika kita datang kepada Tuhan, adalah, harus sopan, rapi, dan bersih. Jadi, masalah baju baru, atau tidak, bagus, atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Tapi, harus sopan, rapi, dan bersih. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau, tidak, tidak sempat untuk melakukan itu, dan, benar-benar dalam, keadaan yang kepepet, harus berdoa kepada Tuhan, tidak masalah. Dalam kamar mandi pun, ketika, gini, saya pernah sakit, gitu, kemudian, ada di kamar mandi, dan melakukan sesuatu di kamar mandi, gitu. Dan, saya berdoa pada waktu itu, karena memang sakit. Dan, Tuhan jawab doa saya. Jadi, doa itu, bisa dimana saja, kapan saja. Tidak perlu harus, menghadap kemana, harus berbahasa apa, harus, waktunya kapan, tidak, tapi, kapan saja, kita bisa, memohon pengampunan dosa, ataupun, berdoa kepada Tuhan. Jadi, seperti itu ya. Sekali lagi, ya, jangan terlalu lebih lah, kalau ke gereja harus berpakaian seperti itu. Di gereja saya pun, saya selalu, memesan, berpesan kepada jemaat, untuk, memakai pakaian yang rapi, dan sopan, dan bersih, kalau datang, ke gereja, atau, beribadah. Karena kita sedang, menghadap, Tuhan. Jadi, sekian, semoga ini bisa mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.